Kapan wajibnya semenjak Anda punya satu nisob? Kalau yang Anda punya sekarang kebanyakan kan rupiah. Pernyimpan kekayaan dalam emas kan jarang sekarang. Dalam bentuk rupiah. Yang mana yang diikuti? Nisob emas atau nisob perak? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Dalam antab hambali masyur bahwa mereka mengatakan Al-Hadzulil Fukara Itu mana yang lebih menguntungkan fakir miskin? Itu perak. Perak per gramnya sekarang berapa? 13.000 rupiah. Dikali tadi 595 gram. Berarti sekitar 8 jutaan kurang lebih. Bila Anda punya rupiah 8 juta rupiah, 8 juta rupiah dan telah berlalu satu tahun wajib zakat. Berarti akan banyak enggak yang wajib zakat? Iya atau tidak? Mana yang menguntungkan fakir miskin? Perak. Kalau emas tadi 20 dinar. 20 dinar, satu dinar ini sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 85 gram. Sekarang 1 gram anggap 600.000 rupiah. Dikali 85, sekitar 50 juta kan ya? Sekitar 50 juta kan ya? 50 juta tentu akan lebih sedikit orang yang wajib zakat dibandingkan dengan yang 8 juta. Iya atau tidak? Jumur para ulama dan organisasi konferensi Islam OKI, mereka lebih memilih divisi fikihnya memilih emas. Karena emas relatif lebih stabil. K язы itu masih tidak dikenalkan dia, mungkin tidak dikenalkan dia dengan akhir ему semua. kitafang cahania wtedy kami memilih dead więcej dan akhirnya. B엔 yang baru merupakan dia tersebut. Kali kemuram saya,